Cuaca panas yang menyengat dalam sepekan terakhir menghantui warga yang melakukan perjalanan arus balik atau libur lebaran. BMKG menyatakan cuaca panas ekstrim yang terjadi di Indonesia bukanlah gelombang panas. Cuaca udara yang terasa panas menyengat dalam sepekan terakhir cukup mengurangi kenyamanan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan cuaca panas yang terjadi di Indonesia bukanlah gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara. Kalau di Indonesia ini yang muncul adalah suhu maksimum harian ya, artinya bukan gelombang panas. Itu yang perlu dicatat terlebih dahulu. Fenomena yang udara panas yang terjadi di Indonesia itu kalau kita lihat lebih mendalam dan lebih berkarakteristik itu sebenarnya kita lihat dari suhu yang terjadi ya. Pada saat ini suhu yang maksimum itu terjadi, tertinggi itu baru 37,2 derajat Celcius dan ini terjadi di Ciputat. Nah sebabnya kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa pada saat ini bulan April-May itu bahwa sistem perawanan itu tidak ada yang menghalangi sinar matahari untuk masuk. Karena pada saat ini adalah perawanan itu sudah sangat minim, artinya beberapa wilayah sudah mulai memasuki musim kemarau. Kemudian kalau kita lihat normalnya ya suhu maksimum di kita itu berkisar antara 33 sampai 36 derajat Celcius. Kemudian yang kedua sebenarnya karena lintang Indonesia itu posisinya juga posisi lintang rendah. Sehingga belum atau tidak memungkinkan untuk terjadinya gelombang panas atau heat wave seperti yang terjadi di negara-negara lain ya. Seperti di India, Thailand dan seterusnya. Itu sangat berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Karena mereka berada pada lintang menengah ya. Sehingga ini sangat berbeda sekali. Cuaca panas tentu akan mempengaruhi perjalanan warga. Warga yang melakukan perjalanan arus balik atau liburan, bimbau untuk tetap waspada dan hati-hati. Karena pengadaran ruda dua ini tanpa ada panas yang menyengat pun sebenarnya sangat melahkan gitu. Sehingga dengan adanya panas yang lebih dari biasanya, ini juga kami khawatirkan membuat para pengemudinya makin lelah. Dan ini punya andil juga dalam mengakibatkan kecelakaan transportasi. Nah memang solusinya dari awal sebenarnya kami sudah menyediakan khusus untuk kendaraan ruda dua. Itu posko-posko yang bekerja sama dengan kepolisian daerah. Jadi jembatan timbang yang dimiliki oleh Kemenhub di daerah-daerah itu sudah dialih fungsikan. Menjadi posko-posko untuk istirahat dan juga ada posko kesehatan. Itu sudah kami siapkan dan memang kami terus himbau kepada pengendaraan ruda dua ini untuk tidak memaksakan diri ya melakukan perjalanan ketika mereka memang sudah lelah. Apalagi dalam cuaca panas pasti makan makin melelahkan ya. Dan itu yang kami siapkan. Sementara untuk roda empat khususnya melalui jalan tol, ini tentu operator jalan tol juga sudah siaga ya. Untuk bisa memberikan bantuan khususnya ketika terjadi gangguan mesin. Dan kemarin juga kami mendapat informasi sudah banyak yang juga yang diberikan bantuan itu. Artinya memang cuaca panas ini punya andil ya untuk menghambat perjalanan. dan lebih parah lagi bisa mengancam keselamatan. Jadi memang kami sangat wanti-wanti kepada pemudik ya untuk betul-betul memperhatikan hal ini.